Saudara Beisuan, kamu akhirnya sampai di sini. Saya telah melihat beberapa kelompok kultifator dalam sebulan terakhir. Beritanya telah bocor. Mereka mengatakan bahwa akan ada kultifator alam transendensi segera, dan bahkan pencipta benua tengah akan datang. Datang sendiri. Kata Li Xiangqi. Kalau begitu ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Ningqi menganggup dan berkata. Saudara Beisuan, dua artefak dharmaku. Li Xiangqi menggosok tangannya dan tersenyum. Kamu tidak ingin Bo Xi dan Zhang Qing melihatnya? Bukan. Aku akan memberikannya padamu saat kita keluar. Ningqi tersenyum dan mengirimkan suaranya. Li Xiangqi dengan cepat menganggup. Kali ini, mereka dengan mudah menemukan jalan keluar dari tanah terlarang kehancuran kuno. Namun, ketika mereka keluar, mereka bertemu dengan beberapa kelompok penggarap alam kehidupan abadi dan dibunuh oleh Bo Xi. Sepertinya kita tidak bisa membiarkan siapapun tahu bahwa kita keluar dari tanah terlarang kehancuran kuno. Jika tidak, akan ada banyak penggarap yang datang untuk kita. Kita tidak akan bisa hidup damai selama seratus tahun. Mereka berempat meninggalkan tanah terlarang kehancuran kuno dan sampai di hutan bambu terpencil. Li Xiangqi menghela nafas. Bo Xi dan Zhang Qing menganggup. Mereka memiliki perasaan yang sama, yang terlihat dari penyergapan. Saudara Beisuan, bisakah kita mulai menyempurnakan pil abadi sembilan transformasi? Bo Xi tersenyum pada Ningqi. Zhang Qing dan Li Xiangqi memandang Ningqi dengan penuh harap. Tunggu aku di sini selama sehari. Ningqi terkekeh. Kemudian, dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia menghilang tanpa jejak di bawah pengawasan orang banyak. Metode macam apa ini? Bo Xi terkejut. Dia adalah seorang kultifator di tahap akhir alam kehidupan abadi, tapi dia tidak bisa melihat bagaimana Ningqi menghilang. Saudara Beisuan punya banyak rahasia. Jangan meremehkan dia. Li Xiangqi menghela nafas. Setidaknya, dia yakin Ningqi memiliki hubungan dekat dengan Yang Maha Kuasa di tanah terlarang kehancuran kuno. Tempat Pelatihan Budidaya Terbaik Awalnya, seseorang hanya perlu menghabiskan seratus ribu koin pembunuh naga untuk membeli sehari di sini, tetapi sekarang setelah koin pembunuh naga telah dihapus, seseorang hanya dapat membelinya dengan kristal pembunuh naga. Nilainya naik dan sebenarnya dijual dengan kristal pembunuh naga. Harganya telah meningkat seratus kali lipat. Kuali tertinggi sembilan raja muncul di depan Ningqi. Ningqi melemparkan rumput abadi satu demi satu ke dalam kuali. Akhirnya, dia melemparkan vermilion birthgrass yang berumur 30 ribu tahun. Bahkan dengan kecepatan empat puluh kali lipat, Ningqi masih menghabiskan lima atau enam hari untuk menyempurnakan pil sembilan siklus kehidupan abadi. Pada saat yang paling kritis, bahkan terdengar suara burung phoenix dan auman naga yang berasal dari kuali pil. Fluktuasi hebat yang tiba-tiba ini hampir membuat kuali pil menjadi sia-sia. Untungnya, Ningqi menstabilkannya. Saat pil terbentuk, seekor burung phoenix dan naga emas terbang keluar dari kuali pil dan berputar di udara selama seperempat jam. Aroma yang mempesona meledak dan memenuhi seluruh gunung. Satu dua tiga. Sembilan belas. Ningqi cukup puas saat dia melihat dan semas bundar di kuali pil. Bagi seorang alkemis biasa, mampu menyempurnakan tiga dan sekaligus sudah sangat bagus. Kali ini, Ningqi telah menyempurnakan sembilan belas dan sekaligus. Ini terkait dengan zaman rumput roh. Jika dia tidak memiliki rumput roh yang berusia setidaknya 10 ribu tahun, selain rumput burung vermilion yang berusia lebih dari 30 ribu tahun sebagai katalis obat, tungku dan seini paling banyak akan menghasilkan lima atau enam dans. Ningqi langsung menelan pil sembilan siklus kehidupan abadi. Begitu pil masuk ke perutnya, pil itu berubah menjadi jus dan tersebar di lima jeroan dan enam usus Ningqi. Kekuatan hukum di selnya meningkat pesat. Tiga hari kemudian, Ningqi menyerap semua efek obatnya. Kekuatan hukumnya telah meningkat lebih dari 10 ribu. Rata-rata, setiap kekuatan hukum meningkat sekitar 2 ribu. Li Xiangqi dan yang lainnya telah maju ke alam kehidupan abadi dengan jiwa roh tingkat kerajaan. Batas kekuatan hukum mereka adalah 100 ribu. Berdasarkan perhitungan ini, pil sembilan siklus kehidupan kekal ini dapat meningkatkan budidaya mereka setidaknya seribu tahun. Efeknya tiga kali lebih kuat daripada pil sembilan siklus kehidupan kekal biasa di dunia luar. Ningqi terus meminum pil sembilan siklus kehidupan abadi. Sebulan kemudian, lima jenis kekuatan hukum di tubuhnya bertambah hingga lebih dari 100 ribu, mencapai total sekitar 160 ribu. Namun, ia mencapai alam kehidupan abadi dengan tubuh fisiknya, yang setara dengan seorang kultifator yang mencapai alam kehidupan abadi dengan jiwa roh tingkat suci. Ia mampu menampung hingga 10 juta power of law. Jika dia ingin menerobos ke tahap tengah alam kehidupan abadi, dia perlu menyingkat setidaknya 3 juta kekuatan hukum. Oleh karena itu, budidayanya tidak berhasil. Dibandingkan dengan penggarap alam kehidupan abadi biasa, dia setara dengan penggarap alam kehidupan abadi tahap akhir. Selanjutnya, Ningqi mengeluarkan buah suanye. Buah suanye seperti itu dapat meningkatkan budidayanya setidaknya 10 ribu tahun. Jika dimurnikan menjadi pil obat, diperkirakan dapat meningkatkan budidayanya lebih banyak lagi. Namun, itu akan sangat merepotkan. Rumput roh yang cocok dengan buah suanye yang berusia 100 ribu tahun harganya sangat mahal di mal pembantaian naga. Kristal pembunuh naga yang tersisa milik Ningqi bahkan tidak bisa mengumpulkan rumput roh untuk membuat pil obat. Jika dia pergi mencarinya sendiri, dia tidak tahu kapan dia bisa mengumpulkannya. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Setelah menghabiskan hampir 2 tahun di tanah terlarang kuno yang sunyi, dia tidak hanya harus menemukan sesuatu untuk Meng Tian Su di keluarga Wang, tetapi dia juga harus pergi ke Gua Surga Kunlun untuk bertarung dengan Feng Yun Wudao. Oleh karena itu, meminum buah suanye secara langsung adalah pilihan terbaik Ningqi saat ini. Ningqi menggigitnya dan perlahan mencicipinya. Lalu dia sedikit mengernyit dan menelan sisa buah suanye. Jus buah suanye sangat pahit. Rasanya sangat pahit bahkan Ningqi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika ada manusia yang menggigitnya, diperkirakan dia tidak akan mati karena efek obatnya, tapi karena kepahitannya. Ningqi membutuhkan waktu sebulan penuh untuk mencerna buah suanye. Setelah efek obat diserap, kekuatan hukum di tubuh Ningqi telah melonjak lebih dari 100 ribu. Benar saja, ini adalah 10 ribu tahun budidaya. Ningqi menghela nafas. Masih ada 8 buah suanye yang tersisa, yang bisa membuat kekuatan hukumnya melebihi 1 juta, dan dia akan selangkah lebih dekat ke tahap tengah alam kehidupan abadi. Sehari kemudian, Bossi dan dua orang lainnya tiba-tiba melihat sosok Ningqi muncul di depan semua orang. Namun, kali ini, ketika mereka melihat Ningqi, mereka bertiga merasa auranya telah mengalami perubahan besar, tetapi mereka tidak dapat menentukan perubahan spesifiknya. Saudara Beik Suan, bisakah kita mulai menyempurnakan pil obat? Li Xiangqi bertanya dengan cepat. Pil obat telah dimurnikan. Ningqi tersenyum tipis dan memberi mereka masing-masing botol porselen. Mata ketiganya bersinar dengan rasa tidak percaya. Mereka membuka botol porselen itu dengan curiga dan segera menutupnya kembali. Aroma aneh keluar. Ningqi memandang mereka bertiga sambil tersenyum tipis. Ketiga pil sembilan siklus kehidupan kekal ini setidaknya dapat membantu Li Xiangqi dan Zhangqing menerobos ke tahap akhir alam kehidupan kekal. Adapun Bossi, dia bisa mencapai puncak tahap akhir alam kehidupan abadi. Status seorang alkemis sangat mulia. Saudara Beik Suan, kamu menghilang selama sehari, dan kamu selesai memurnikan pil obat. Ini. Li Xiangqi memandang Ningqi dengan takjub. 1192. Efek dari pil abadi sembilan siklus ini lumayan. Saya sudah mencobanya. Kalian bertiga harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan mencari tempat yang aman untuk meminumnya. Ningqi tersenyum. Terima kasih, Saudara Beik Suan. Bossi menangkupkan tangannya. Namun, dia memiliki keraguan di hatinya. Jika masing-masing mendapat tiga pil, lalu berapa banyak pil yang disimpan Ningqi? Dia menyembunyikan keraguan ini di dalam hatinya dan tidak mengatakannya dengan lantang. Bossi dan Zhang Qing pergi secara terpisah, hanya menyisakan Li Xiangqi yang memandang Ningqi. Ambil. Ningqi tersenyum dan mengeluarkan dua alat sihir bermutu tinggi dan menyerahkannya kepada Li Xiangqi. Terima kasih, terima kasih. He he. Li Xiangqi menerimanya seolah-olah dia telah menerima harta karun. Dia sangat bersemangat. Dengan dua artefak surgawi dan sembilan siklus ramuan abadi, dia bisa bertarung dengan musuhnya. Paling tidak, jika dia tidak bisa menang, dia bisa kabur. Masih ada yang harus kulakukan. Aku akan pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Ningqi tersenyum dan menangkupkan tangannya, lalu berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan Li Xiangqi. Mulut Li Xiangqi terbuka, dan sedikit penyesalan muncul di matanya. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan bertanya pada Ningqi apakah dia membutuhkan magang alkimia. Dia juga seorang kultifator alam kehidupan abadi tingkat menengah. Jika dia mengikuti Ningqi, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup pil di masa depan. Yang paling penting adalah Ningqi mengenal ahli kuat dari tanah terlarang kehancuran kuno dan memiliki temperamen yang baik. Jika dia mengikutinya, dia mungkin mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Sayangnya, Ningqi pergi begitu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi. Sebuah kapal perang melaju kencang di kehampaan. Ningqi berdiri di depan geladak dengan tangan di belakang punggung. Kapal perang ini adalah alat ajaib berbentuk perahu yang dia peroleh dari tanah terlarang kehancuran kuno. Ia memiliki kekuatan 150 ribu hukum atribut angin. Ningqi tidak tahu jenis hukum apa itu, tetapi kualitasnya lebih tinggi daripada hukum angin yang dimiliki Ningqi. Apalagi ada pembatasan penerbangan khusus. Kecepatannya 4 atau 5 kali lebih cepat dari Ningqi. Adapun dua alat ajaib lainnya, Ningqi tidak menyempurnakannya. Kuncinya adalah dia merasa itu tidak banyak berguna baginya. Lebih baik menyimpannya sebagai imbalan atas sumber daya budidaya lainnya di masa depan. Ningqi perlahan mengeluarkan peta slip diok yang diberikan Meng Tian Su kepadanya dan melihat rutenya. Diperlukan setidaknya 3 bulan baginya untuk mencapai alam abadi mistik sejati tempat keluarga uang berada. Batang besi hitam pekat muncul di tangan Ningqi. Ningqi dengan tenang mengukur batang besi ini. Ia merasa ada yang tidak beres dengan batang besi tersebut. Ketika Li Xiangqi tersandung, Ningqi merasa aneh karena dia yakin tidak ada tongkat di bawah kaki Li Xiangqi. Itu muncul begitu saja. Dia meremasnya sedikit lebih keras, tetapi batang besinya tidak berubah sama sekali. Secara bertahap, Ningqi menggunakan lebih banyak kekuatan. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia dapat menghancurkan pegunungan, tetapi dia tidak dapat meninggalkan bekas pada batang besinya. Mari kita coba, mari kita lihat apakah pedang pembunuh naga milikku lebih tajam atau kamu lebih keras. Ningqi tersenyum. Pedang pembunuh naga muncul di tangannya, dan dia menebas batang besi itu. Dentang. Suara jernih dan merdu terdengar. Masih belum ada bekas-bekas di batang besi itu. Ketika pedang pembunuh naga menghantamnya, sepertinya pedang itu dihadang oleh kekuatan misterius dan meluncur ke samping. Menarik. Aku mengambil harta karun kali ini. Kegembiraan melintas di mata Ningqi. Bahkan pedang pembunuh naga, yang selalu sangat tajam sehingga Ningqi menduga pedang itu akan hancur jika dipukul secara langsung, tidak dapat meninggalkan bekas pada batang besinya. Ini cukup menunjukkan bahwa asal-usul batang besi itu tidak sederhana. Lain kali, panggil Little Six dan biarkan dia melihat dari mana batang besi ini berasal. Ningqi menyimpan batang besi itu. Karena mereka sedang terburu-buru, dan tempat latihan budidaya teratas hanya dapat diubah di antara tempat-tempat tertentu, Ningqi harus kembali ke kabin untuk berkultivasi. Karena esensi dari asura jahat telah berubah menjadi bola hijau dalam kesadaran Ningqi, ketika dia bermeditasi, dia hanya perlu menyerap kekuatan nomologis di dalamnya untuk meningkatkan budidayanya. Dia meningkat dengan kecepatan kilat, menyerap 20 hingga 30 kekuatan nomologis setiap hari. Kecepatan ini tampak lambat, namun kenyataannya, bahkan para penggarap alam transendensi pun tidak memiliki kecepatan kultivasi seperti itu. Itu sudah sangat cepat. Tiga bulan berlalu dalam sekejap mata. Budidaya Ningqi sedikit meningkat. Dia keluar dari kabin dan melihat peta. Setelah memastikan bahwa dia telah mencapai alam abadi sejati arcane dan berada di wilayah keluarga Wang, dia mempertahankan kapal perang dan terbang ke tanah. Setelah dua tahun, Suan Yu sekali lagi muncul di dekat tempat terlarang kehancuran kuno. Berbeda dengan sebelumnya, tempat yang jarang diinjak orang ini kini ramai dengan aktivitas. Hanya dalam beberapa bulan, banyak kekuatan telah mendirikan pasar di sini untuk memfasilitasi pembelian ramuan abadi dan ramuan yang dibawa dari tempat terlarang kehancuran kuno. Para penggarap alam kehidupan abadi terbang ke tempat terlarang kehancuran kuno secara berkelompok. Dari waktu ke waktu, akan ada para penggarap yang terbang keluar dari tempat terlarang kehancuran kuno dengan ekspresi gembira di wajah mereka atau diam-diam bergembira di dalam hati mereka. Ada juga beberapa penggarap alam transendensi yang datang dan pergi sendirian. Melihat pemandangan ini, hati Suan Yu tiba-tiba membara karena gairah. Aku ingin tahu apakah anak itu sudah mati atau belum. Jika dia belum mati, kuali ramuan dan resep ramuannya pasti akan jatuh ke tanganku kali ini. Memikirkan hal ini, Suan Yu terbang menuju tempat terlarang kehancuran kuno. Ada jarak yang jauh antara benua Azuridregen dan daratan tengah, dan beritanya belum sampai ke sana. Jika tidak, tempat terlarang kehancuran kuno mungkin akan dibagi oleh para ahli penciptaan, dan bahkan para penggarap alam transendensi tidak akan bisa masuk tanpa izin. Banyak kultifator memikirkan hal ini, dan dengan demikian mengambil kesempatan untuk menjarah tumbuhan abadi dan obat spiritual di tanah terlarang kehancuran kuno. Apa sebenarnya yang terjadi di kawasan terlarang kehancuran kuno? Sesosok tiba-tiba muncul di langit, dan para penggarap alam transendensi di dekatnya sepertinya tidak dapat melihat keberadaan sosok ini. Tidak lama kemudian, enam sosok lainnya muncul satu demi satu. Monster Tuawang, bisakah kita masuk dan melihat bersama? Salah satu sosok itu berkata sambil tersenyum tipis. Sosok yang muncul pertama kali berkata dengan acuh-ta'acuh, tanah terlarang kehancuran kuno berada di alam surgawi sejati mistik milikku. Aku akan mengambil 20%, dan kalian dapat membagi 80% sisanya di antara kalian sendiri. Semua orang saling memandang dan menganggup diam-diam. Semuanya, tidak perlu berdebat, jangan sampai berita ini menyebar ke daratan tengah. Saat itu, kita tidak akan melakukan apapun lagi. Dalam jutaan tahun, ini adalah pertama kalinya perubahan seperti itu terjadi di dunia. Tempat terlarang penghancuran kuno, pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam. Jika kita bisa mengetahui alasannya, mungkin itu adalah nilai terbesar dari tempat ini. Ayo masuk dan melihat. Setelah tujuh sosok memasuki tempat terlarang kehancuran kuno, sosok yang sangat dikenal ningki muncul di depan tempat terlarang kehancuran kuno. Teknik pembatasan yang aku tanam pada anak itu menghilang di sini sebelumnya, tapi tiba-tiba muncul lagi selama jangka waktu ini. Mungkinkah perubahan di tempat ini ada hubungannya dengan dia? 1193 Alam Abadi Sejati Mistik Kota Leluhur Keluar Gawang Ningki berdiri jauh dan menyaksikan para penggarap masuk dan keluar dari gerbang kota. Baik itu masuk atau keluar, setiap kultifator akan menunjukkan kartu giok. Tampaknya token giok ini adalah bukti identitas. Itu adalah wilayah Sage Agung Sejati Mistik. Penggarap yang tidak diketahui asal-usulnya secara alami tidak bisa masuk. Ningki berjalan ke gerbang kota dan tersenyum pada seorang kultifator yang menjaga kota. Rekan Daois, prosedur apa yang harus saya lalui jika saya ingin memasuki kota? Kultifator melirik Ningki dengan arogan dan berkata, 500 kristal naga azure dapat digunakan sebagai token giok identitas sementara. Anda dapat tinggal di kota leluhur selama 50 tahun. 500 kristal naga azure Jumlah uang ini bukanlah jumlah yang kecil bagi seorang penggarap kehidupan kekal biasa. Itu setara dengan 1.500 koin gurun. Kebetulan Ningki telah menyimpan beberapa kristal azure dragon ketika dia menjual pil peningkatan budidaya peringkat 2 di tanah suci Zulu. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 3.000 hingga 4.000. Itu cukup untuk mendapatkan token giok identitas sementara. Setelah membayar uang, kultifator yang sombong itu akhirnya mulai melihat ke arah Ningki. Ia berkata enteng, selain itu, Anda juga harus memiliki bukti identitas. Dari mana asal Anda, siapa nama Anda, bukti apa yang Anda punya? Saya tidak bisa memasuki kota tanpa bukti. Ningki tersenyum. Tentu saja. Kultifator yang menjaga kota itu mengangguk sedikit. Budidayanya tidak terlalu tinggi, hampir setingkat dengan Li Xiangki. Namun, ketika dia menghadapi Ningki, yang juga seorang penggarap alam kehidupan abadi, dia selalu menunjukkan sedikit sikap superior. Bisakah aku mengembalikan kristal azure dragon? Ningki tersenyum. Tentu saja tidak. Jika Anda tidak punya bukti, silakan kembali. Kultifator yang menjaga kota menunjukkan sedikit ketidaksabaran di matanya. Ketika para pembudidaya di dekatnya melihat ini, mereka memandang Ningki dengan sedikit rasa Sadenfrude. Bukankah orang ini menanyakan identitasnya sebelum datang ke kota leluhur keluarga Wang? Saya ingin tahu apakah token Giyok ini dapat digunakan sebagai bukti. Ningki tersenyum dan menyerahkan tanda penguasa prefektur Qingzu kepada pihak lain. Ketika kultifator melihat ini, sedikit kejutan melintas di matanya. Dia tidak menyangka kultifator yang sangat muda ini akan menjadi penguasa sebuah prefektur. Dia menyingkirkan rasa jijik di matanya dan mengembalikan tanda itu kepada Ningki, sambil berkata, ini adalah tanda dari gubernur prefektur negara bagian Qingzu. Anda boleh masuk sekarang. Mereka hanya mengenali tandanya dan bukan orangnya. Dengan token itu, ada buktinya. Jika terjadi sesuatu, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Kota leluhur keluarga Wang. Ingin memasuki keluarga Wang untuk mencuri sesuatu untuk Meng Tian Su bukanlah hal yang mudah. Pertama, Ningki harus menemukan cara untuk menyelinap ke keluarga Wang. Jika dia adalah seorang kultifator alam transendensi tahap awal, itu akan menjadi sederhana. Tapi sekarang, sepertinya dia harus memulai dengan identitasnya sebagai seorang alkemis. Setelah menemukan penginapan untuk ditinggali selama tujuh atau delapan hari, Ningki memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kota leluhur keluarga Wang. Ada warung teh tidak jauh dari penginapan. Setelah menyapa Ningki sambil tersenyum, pemilik kedai menyajikan secangkir, teh konsentrasi roh, kepada Ningki seperti biasa. Pemilik kios adalah seorang penggarap alam kehidupan abadi tahap awal. Teh konsentrasi roh diseduh sesuai resep leluhurnya. Setelah meminumnya, kultifator akan memiliki penglihatan yang jelas. Namun, harganya pun tidak murah. Satu cangkir berharga satu azure dragon crystal, yang setara dengan tiga koin gurun dan tiga pil peningkatan Dharma peringkat satu. Harganya jauh lebih tinggi daripada di dunia luar. Para kultifator yang bisa bertahan hidup di kota leluhur keluarga Wang tidaklah miskin. Bey kecil, kenapa kamu datang ke sini setiap hari untuk minum teh? Apa kamu tidak perlu berkultifasi? Saya melihat bahwa Anda masih muda. Jangan bilang kamu sudah mencapai hambatan. Beberapa pengunjung tetap di kedai teh menyambut Ningki sambil tersenyum. Orang-orang ini bisa saja bermalas-malasan karena mereka telah mencapai hambatan dalam budidaya mereka. Mereka tidak dapat mencapai kemajuan apapun selama beberapa tahun, atau bahkan beberapa dekade. Itu sebabnya mereka keluar untuk minum teh, mengobrol, dan menyombongkan diri untuk bersantai. Tentu saja, mereka yang minum teh di kedai teh pada dasarnya adalah kultifator tingkat rendah di kota leluhur keluarga Wang. Latar belakang keluarga mereka tidak terlalu kaya. Jika tidak, mereka akan memilih pergi ke restoran yang lebih besar dan minum teh yang lebih enak. Setelah Ningki mengucapkan beberapa patah kata kepada mereka sambil tersenyum, dia mulai minum teh dengan tenang. Ketika pelanggan melihat ini, jejak martabat muncul di mata mereka. Meskipun mereka tertawa bersama Ningki, di dalam hati mereka, mereka penasaran dengan latar belakang Ningki. Sejauh yang mereka tahu, Ningki sudah lama tidak berada di kota leluhur keluarga Wang. Itu hanya tujuh atau delapan hari yang singkat. Selama tujuh atau delapan hari ini, dia menghabiskan sebagian besar waktunya berjalan-jalan dan minum teh. Jika hanya ini, mereka tidak akan menganggapnya aneh. Tetapi ketika Ningki berurusan dengan orang lain, dia memberi mereka perasaan yang sangat tidak biasa. Dari sini, mereka menyimpulkan bahwa asal-usul Ningki mungkin berbeda dari kelompok pembudidaya nakal mereka. Apakah kalian dengar? Kemarin, ada dua murid keluarga Wang yang berkelahi di pasar di jalan utara. Begitu hebatnya sehingga para penggarap dari tim penegak hukum keluar. Saya ada di sana saat itu. Saya sedang mengincar sebuah pil, tetapi karena gangguannya, pil tersebut langsung dihancurkan. Jika saya tidak menghindar dengan cukup cepat, saya akan terkena dampaknya juga. Nanti, pemilik warung tidak membiarkanku pergi dan memaksaku membayarnya. Apakah menurut kalian itu masuk akal? Jelas sekali bahwa murid keluarga Wang lah yang menyebabkan masalah ini. Mereka benar-benar menindas orang baik dan takut pada kejahatan. Salah satu pelanggan berkata dengan ketidakpuasan. Semuanya, tahukah kalian mengapa murid-murid keluarga Wang bertengkar di depan umum? Ningki tersenyum. Apa lagi yang bisa terjadi? Xiaobei, kamu baru saja tiba di kota leluhur keluarga Wang. Kamu tidak terbiasa dengan situasi di sini. Kamu tentu akan mengerti setelah tinggal di sini sebentar. Bos, beri uang tua secangkir teh. Ini traktiranku. Ningki tersenyum. Baiklah. Jawab pemilik warung sambil tersenyum. Ketika kultifator Ningki bernama Wang tua melihat ini, sedikit senyuman muncul di matanya. Dia tersenyum dan berkata, Nak, kamu cukup bijaksana. Aku hanya akan membuang sedikit air liurku dan memberitahumu. Pelanggan lain langsung menyesalinya. Jika mereka tahu bahwa mereka bisa mendapatkan secangkir teh konsentrasi roh hanya dengan beberapa kata, mereka akan mengambil inisiatif. Pada saat yang sama, kesan mereka terhadap Ningki berubah lagi. Azure Dragon Crystal tidak berarti apa-apa bagi mereka, tetapi mereka tidak mengenal satu sama lain dan tidak banyak berinteraksi. Ningki mentraktir mereka secangkir teh konsentrasi roh hanya untuk mendengarkan beberapa kata gosip. Hal ini membuat mereka mengevaluasi kembali kekayaan Ningki. Xiaobei, keluarga Wang adalah keluarga dari orang suci Agung Suanzen. Anda harus tahu itu. Apakah menurut Anda murid-murid keluarga Wang memiliki kehidupan yang baik karena hubungan ini? Faktanya, bukan itu masalahnya. Kita tidak perlu membicarakan keturunan langsung dan kelompok orang-orang berbakat. Tapi keturunan Agunan dan murid keluarga Wang tidak berbakat seperti para jenius dari 12 surga. Bahkan para jenius di tanah suci lebih baik daripada mereka. Jadi, murid keluarga Wang harus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya. 1194 Di antara 10 Grandmaster Alkimia dari alam surgawi sejati mistik, dua di antaranya berada di bawah keluarga Wang. Mereka menghususkan diri dalam menyempurnakan ramuan untuk sage Agung Suanzen. Di bawah dua Grandmaster Alkimia ini, ada ratusan murid. Di antara mereka, 13 adalah Kaisar Alkimia, dan lebih dari 90 adalah Raja Alkimia. Namun, jangan meremehkan Raja Alkimia. Raja Alkimia yang diasuh oleh Grandmaster Alkimia jauh lebih kuat daripada Raja Alkimia otodidak di dunia luar. Pada dasarnya, hanya keturunan langsung keluarga Wang yang dapat mengundang para alkemis ini. Bagaimana dengan cabang sampingannya? Setiap tahun, klan Wang mendistribusikan sejumlah besar pil obat, ramuan abadi, dan obat-obatan roh. Pil obatnya bisa dikonsumsi langsung. Jika ramuan abadi dan obat-obatan roh dijual, itu tidak sepadan. Lebih baik mencari alkemis untuk membantu Anda mengolahnya menjadi pil obat. Itu karena kualitas ramuan abadi dan obat-obatan roh ini jauh lebih baik daripada yang ada di dunia luar. Alkemis biasa tidak cukup baik untuk murid cabang sampingan klan Wang. Itulah kenapa kedua orang itu bertarung kemarin. Kudengar alchemis sovereign tingkat lanjut masih sangat muda dan kemampuan alkimianya cukup hebat. Cek cek, kalau saja aku tahu alkimia juga. Kalau aku menjadi master alkimia klan Wang, aku bisa paling tidak mencari bimbingan dari alkemis alam transendensi klan Wang ketika kultifasiku mengalami hambatan. Kemudian, dia menyekam mulutnya, berdiri, dan berkata, Saya tidak akan mengobrol santai dengan kalian di sini. Saya akan pergi ke pasar jalanan utara untuk melihatnya. Bagaimanapun, kultifasi saya terhenti di sini dan tidak akan bergerak selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Sebaiknya saya pergi dan melihat apakah ada yang menjual formula pil dan mempelajari pembuatan pil. Ini juga dianggap sebagai keterampilan. Setelah mengatakan itu, Wang Tua menepuk pantatnya dan berjalan menuju pasar jalan utara. Apakah orang ini tercerahkan? Anda ingin belajar alkimia? Pemilik kios memandang punggung lawa Wang sambil tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya. Beberapa tahun yang lalu, Wang Tua ingin belajar cara menanam ramuan roh. Seseorang tertawa. Semua orang saling memandang dan tertawa. Setelah Ningki selesai meminum tehnya, dia berdiri dan menyapa semua orang. Dia perlahan berjalan menuju pasar jalanan utara. Dia melihat Wang Tua berdiri di sebuah warung dan membisikkan sesuatu kepada pemilik warung. Pemilik kios memegang rat-rat sebuah batu giok. Ningki tersenyum dan berjalan ke pusat pasar jalan utara. Dia menemukan ruang kosong dan duduk di tanah. Dia mengeluarkan beberapa botol porselen dan meletakkannya di depannya. Pemilik kios didekatnya memandangnya dengan pandangan jijik. Mereka adalah pengusaha profesional, dan sekilas mereka tahu bahwa seseorang seperti Ningki kehabisan uang dan ingin menjual beberapa barang untuk menghasilkan uang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan hidup di kota leluhur uang. Pemilik kios ini telah melihat banyak orang seperti dia. Mereka tidak punya otak dan hanya ingin memasuki kota leluhur uang, berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan sumber daya budidaya di sini yang tidak bisa mereka peroleh di dunia luar. Bahkan ada orang yang ingin menjadi bawahan dari berbagai maha kuasa alam transendensi, tetapi kebanyakan dari mereka pada akhirnya meninggalkan kota leluhur keluarga uang dengan sedih, menghabiskan waktu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad tanpa memperoleh apapun. Banyak pembudidaya melewati Ningki, tetapi ketika mereka melihat botol porselen lusuh di depan Ningki, mereka menggelengkan kepala dan pergi, tidak tertarik sama sekali. Ningki duduk di tanah dengan tenang, mengeluarkan sekantong keripik kentang, merobeknya, dan memakannya perlahan. Hei, Xiaobei, apa yang kamu lakukan di sini? Wang tua melihat Ningki ketika dia lewat dan berjalan ke arahnya dengan rasa ingin tahu. Saya menjual beberapa pil. Ningki tersenyum. Jejak kemarahan muncul di mata Wang tua. Xiaobei, kamu seharusnya mengatakan bahwa kamu kekurangan uang sebelumnya. Kamu seharusnya tidak mengundangku untuk minum secangkir teh konsentrasi roh tadi. Cepat dan simpan pil ini. Jika kamu menukarnya dengan kristal azure dragon, pada akhirnya Anda akan membelanjakannya. Lebih baik menggunakannya sendiri untuk meningkatkan kultifasi Anda. Itu cara yang tepat. Ningki sedikit terkejut. Dia kemudian tersenyum dan tidak mau menjelaskan. Wang tua, aku tahu apa yang kulakukan. Bagus. Wang tua menggelengkan kepalanya dan tidak lagi berusaha memujuknya. Bagaimanapun, dia dan Ningki hanyalah kenalan. Paling-paling, mereka adalah teman minum teh. Penggarap datang dan pergi. Kebanyakan dari mereka hanya melihat chip di tangan Ningki dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tertarik dengan botol porselen yang diletakkan Ningki di tanah di depannya. Ketika orang ingin menjual sesuatu, mereka setidaknya akan berteriak beberapa kali atau menulis deskripsi untuk menunjukkan apa yang mereka jual. Kebanyakan kultifator bahkan tidak berminat bertanya tentang Ningki yang tidak punya apa-apa dan terlihat lusuh. Wang tua berjalan berkeliling dan melihat Ningki masih memiliki jumlah botol porselen yang sama. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, Siaubei, pil apa yang kamu jual? Pil penguat mana? Ningki berkata dengan ringan. Pil penguat mana? Hanya ada beberapa botol porselen. Bagaimana bisa ada 20 pil? Adikku, kamu tidak perlu mendirikan warung di pasar jalan utara dengan jumlah yang sedikit. Bagaimana kalau ini? Aku akan membelikannya untukmu. Seorang pemilik warung di dekatnya berkata sambil tersenyum. Nada suaranya penuh sarkasme. Tiba-tiba, beberapa pemilik warung lainnya pun buka mulut untuk mengejeknya. Mereka tidak punya urusan sekarang, jadi menggoda Ningki adalah cara untuk menghilangkan kebosanan mereka. Wang tua mengerutkan kening dan menatap orang-orang itu. Dia berbisik kepada Ningki, Bagaimana kalau begini? Aku akan membeli pil penguat mana milikmu. Ayo pergi. Tujuan Ningki di sini adalah untuk memancing. Tentu saja, dia tidak akan menyetujui permintaan Wang tua. Dia berkata sambil tersenyum, Wang tua, kamu harus pergi dulu jika ada yang harus kamu lakukan. Lagi pula, aku tidak melakukan apa-apa. Aku akan menjual beberapa pil yang telah aku saring dan mendapatkan uang untuk membeli teh selama beberapa hari. Apa, Anda seorang alkemis? Mata Wang tua menunjukkan sedikit keterkejutan. Pemilik kios di dekatnya sedikit terkejut. Cara mereka memandang Ningki sedikit berubah. Namun, mereka masih tidak menganggap serius Ningki. Alkemis setengah matang seperti ini bisa dilihat di mana-mana. Hanya alkemis yang mewarisi alkimia yang dihormati oleh semua orang. Untuk dapat menyempurnakan pil penguat mana tingkat satu, seseorang hampir tidak bisa dianggap sebagai alkemis top di antara para alkemis setengah matang. Namun, dibandingkan dengan seorang alkemis sejati, dia masih beberapa level lebih rendah. Ya, Ningki mengangguk sambil tersenyum. Baru pada saat itulah Wang tua menyadari bahwa dia telah salah memahami Ningki. Dia berpikir bahwa Ningki telah boros beberapa hari terakhir ini dan telah menghabiskan semua kristal azure dragon miliknya. Dia tidak menyangka Ningki menjadi seorang alkemis. Tidak heran dia begitu murah hati mentraktirnya teh konsentrasi. Apakah kamu menyempurnakan pil ini? Sosok cantik muncul di depan Ningki. Ningki meliriknya dan tersenyum, Ya, ikan itu datang. Wanita ini mengenakan pakaian keluarga Wang. Ningki telah melihatnya dari jauh. Kalau tidak, dia tidak akan dengan sengaja mengungkap identitasnya sebagai seorang alkemis. Meskipun dengan keterampilan alkimia Ningki, dia dapat menemukan keluarga Wang dan menyelinap masuk, dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan mudah menjadi sasaran. Lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya dan membiarkan keluarga Wang mengundangnya kembali secara pribadi. Murid keluarga Wang 1195 Wang Sui adalah murid keluarga Wang. Bakatnya bukanlah yang terbaik di keluarga Wang. Paling-paling, dia adalah seorang jenius kelas 2 yang baru saja menerobos ke tahap akhir alam kehidupan abadi. Kali ini, dia datang ke North Street Market Square untuk membeli beberapa pil untuk diambil kembali dan mengkonsolidasikan wilayahnya yang baru saja ditembus. Dia kebetulan mendengar bahwa Ningki adalah seorang alkemis, jadi dia maju untuk menanyakan hal itu kepadanya. Dalam hatinya, dia tidak memiliki banyak harapan pada keterampilan alkimia Ningki, jika tidak, bagaimana dia bisa begitu miskin hingga menjual beberapa botol pil peningkat kekuatan di sini. Apakah itu obat mujarab peringkat 1? Biarkan saya melihat kualitasnya. Wang Sui berkata dengan ringan. Itu bukan obat mujarab peringkat 1. Ningki tersenyum. Apa? Bukan obat mujarab peringkat 1. Mungkinkah itu bukan obat mujarab peringkat 1? Pada saat ini, bahkan tatapan lau Wang terhadap Ningki menjadi sedikit aneh. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu saat dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Itu bahkan bukan obat mujarab peringkat 1. Wang Sui sedikit mengernyit dan kemudian menghela nafas dalam hatinya. Dia berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, suara Ningki terdengar samar, obat mujarab peringkat 2 untuk 2 kristal Azure Dragon. Perdagangan yang adil. Gerakan Wang Sui tiba-tiba menegang. Beberapa pemilik kios di dekatnya memandang Ningki dengan tidak percaya. Wang tua dengan cepat memberi isyarat kepada Ningki dengan matanya. Tidak apa-apa untuk menyombongkan diri, tetapi menyombongkan diri di depan keluarga Wang, bukankah itu berarti mencari kematian. Obat mujarab peringkat 2 Bahkan 10 ahli alkimia teratas di alam surgawi sejati Suan tidak tahu cara menyempurnakan ramuan peringkat 2. Itu adalah ramuan unik di daratan tengah. Jika seseorang ingin membelinya, mereka harus pergi ke toko eksklusif persatuan alkemis untuk membelinya. Orang ini berani mengatakan bahwa dia tahu cara memperbaiki ramuan peringkat 2. Bukankah dia sedang mencari kematian? Kamu, maksudmu itu adalah obat mujarab peringkat 2 di dalam. Wang Sui berbalik dan menatap Ningki dengan samar. Jika Ningki berani mengubah kata-katanya, dia tidak akan keberatan menghukumnya. Iya, itu obat mujarab peringkat 2. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya. Ningki tersenyum. Kalau begitu keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Mata Wang Sui bersinar karena terkejut. Cara dia memandang Ningki berubah. Ningki tersenyum dan menuangkan ramuan dari botol porselen. Dia melambaikan tangannya untuk menghilangkan batasan itu. Tiba-tiba, aroma menawan meledak dan mengalir ke ujung hidung semua orang. Wawangian ini, warna ini, ini benar-benar pil peningkat Dharma tingkat 2. Wang Sui melihat lebih dekat dan bergumam pada dirinya sendiri. Lao Wang memandang Ningki dengan kaget. Dia ingat Ningki pernah mengatakan bahwa dia bebas dan ingin menjual pil yang telah dia saring. Ini adalah pil peningkatan Dharma tingkat 2, bukan? Bagaimana mungkin Little North mengetahui cara membuat pil penambah mantra kelas 2? Apakah kamu menyelundupkan pil? Setelah pemilik kios di dekatnya mengungkapkan ekspresi terkejut, mereka bereaksi satu demi satu. Orang yang pertama kali mengejek Ningki memandang Ningki dengan aneh dan berkata, Adikku, dari mana kamu mendapatkan pil peningkat Dharma tingkat kedua ini? Wang Sui memandang Ningki dengan tenang. Aku membuatnya sendiri. Kamu mau membelinya? Ningki tersenyum tipis. Aku akan membelinya. Saya akan meminum semua pil peningkatan metode tingkat 2 di sini. Wang Sui berkata dengan tegas. Setelah membayar, dia memasukkan semua botol porselen ke dalam cincin kian kun dan berkata dengan lembut, Adik, saya Wang Sui, murid keluarga Wang. Karena Anda seorang alkemis, saya ingin tahu apakah Anda bersedia melakukannya kembali ke keluarga Wang bersamaku dan menjadi alkemis untuk cabangku. Lao Wang melihat pemandangan ini dengan bingung. Bagaimana junior di matanya bisa menjadi alkemis keluarga Wang dalam sekejap mata? Nona Wang, bahkan sepuluh ahli alkimia teratas tidak tahu cara menyempurnakan pil peningkat Dharma tingkat kedua. Bagaimana anak ini bisa tahu? Jangan tertipu olehnya. Seseorang dengan baik hati mengingatkannya. Semakin banyak orang mengepung mereka, mata Wang Sui menunjukkan sedikit kecemasan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia ingin menguji keterampilan alkimia Ningki terlebih dahulu. Namun, pasar jalan utara adalah pasar yang sering dikunjungi oleh para murid keluarga Wang. Dia baru saja melihat beberapa murid dari cabang samping di pasar. Ketika mereka datang, mereka pasti akan merebut Ningki darinya. Untuk menghindari masalah, dia tidak peduli apakah Ningki sedang membual atau tidak. Dia akan membawanya kembali dulu. Saudari Wang Sui, di sini sangat ramai. Kudengar kamu merekrut seorang alkemis. Sebuah suara terdengar dan kerumunan itu langsung terpecah. Seorang pria muda dengan ekspresi arogan berjalan perlahan dan berhenti di samping Wang Sui. Dia melirik Ningki dengan merendahkan. Wangmu, itu bukan urusanmu. Wang Sui meliriknya dengan dingin dan kemudian menatap Ningki. Matanya menunjukkan sedikit kecemasan saat dia menunggu jawaban Ningki. Ekspresi Wangmu langsung berubah saat dia mendengus dingin. Pada saat ini, seseorang mencoba menjelatnya dengan mengirimkan transmisi suara dan menjelaskan situasinya. Pandangan Wangmu terhadap Ningki sedikit berubah. Dia memandang Ningki dengan curiga. Kamu bilang kamu bisa menyempurnakan pil peningkat Dharma tingkat kedua. Mungkinkah kamu lebih kuat dari sepuluh master alkimia teratas? Ningki mengabaikan Wangmu dan tersenyum pada Wang Sui. Nona Wang Sui, mengapa kita tidak membicarakan pengobatannya? Mata Wang Sui menunjukkan ekspresi terkejut saat dia dengan cepat mengangguk dan berkata, baiklah. Ayo kembali dan bicara. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia bangkit dan hendak pergi bersama Wang Sui. Pada saat ini, Wangmu tiba-tiba menyela dan menghalangi jalan mereka. Dia menatap Ningki dengan dingin dan berkata, kamu tidak perlu kembali bersama Wang Sui. Datanglah ke sisiku dan jadilah seorang alkemis. Aku berada di bawah bimbingan leluhur Wang Lin. Wang Lin. Banyak petani menghirup udara dingin. Mereka tidak mengenali Wangmu, tapi mereka pernah mendengar nama Wang Lin. Setelah mengetahui bahwa Wangmu berada di bawah Wang Lin, tatapan mereka menjadi penuh hormat. Selain leluhurnya, petapa Agung Suan Zen, ada empat lagi penggarap alam transendensi tahap akhir di keluarga Wang. Keempatnya adalah kultifator terkuat di keluarga Wang selain sage Agung Suan Zen. Wang Lin adalah salah satunya. Dia juga putra bungsu sage besar Suan Zen dan dikenal sebagai orang dengan peluang tertinggi untuk menembus puncak tahap akhir alam transendensi. Tiga penggarap alam transendensi tahap akhir lainnya semuanya lebih rendah darinya. Hal yang paling penting adalah istri Wang Lin juga merupakan salah satu dari empat kultifator alam transendensi tahap akhir. Di antara keturunan langsung keluarga Wang, cabang Wang Lin adalah yang terkuat. Ekspresi Wang Sui tiba-tiba menjadi sangat jelek. Nenek moyang cabangnya hanyalah seorang kultifator alam transendensi tahap awal. Dibandingkan dengan cabang Wangmu, mereka sangat berbeda. Dia sudah merasa bahwa Ningki akan pergi bersama Wangmu, tapi dia tidak menyangka Ningki hanya melirik Wangmu dengan acuh-ta'acuh. Ningki berjalan melewatinya dan tersenyum pada Wang Sui. Nona Wang, ayo pergi. Wang Sui sedikit terkejut dan menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya. Dia memandang Ningki dengan sedikit rasa terima kasih. Ningki memilih untuk pergi bersamanya di depan begitu banyak orang sudah cukup memberikan wajahnya. Eh! Wangmu dengan dingin menatap Ningki. Berat, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Pergi bersama Wang Sui sama saja dengan bermusuhan denganku, Wangmu. Wangmu, jangan melangkah terlalu jauh. 1196 Di Klan Wang, selain cabang utama, ada total 99 cabang. Setiap cabang memiliki peringkatnya masing-masing, dan banyak sekali cabang yang tidak ada dalam peringkat tersebut mengincar 99 cabang dengan iri. Kapan saja, mereka ingin merobohkan cabang peringkat terakhir dan mengambilnya sendiri. Bagaimanapun, sumber daya budidaya yang dapat diperoleh oleh 99 Akademi 10 kali lebih banyak daripada cabang yang tidak memiliki peringkat. Perbedaan ini sangat besar. Cabang Wang Sui menduduki peringkat ke 99, dan banyak cabang yang mengincar cabangnya. Karena kepercayaan dan dukungan Ningki padanya sekarang, Wang Sui dengan tenang memberi tahu Ningki tentang krisis yang dihadapi cabangnya di jalan. Wangmu adalah orang yang pendendam. Saya pernah menyinggung perasaannya, jadi dia sering datang mencari masalah dengan saya. Jika bukan karena dia adalah bagian dari garis keturunan leluhur, saya tidak akan membiarkan dia bertindak seperti itu. Dengan arogan. Namun, Tuan Muda Beik Suan, Anda telah menyinggung perasaannya kali ini, dan saya khawatir dia akan membalas dendam. Jika Tuan Muda Beik Suan takut, saya secara pribadi dapat mengirim Anda keluar dari kota leluhur keluarga Wang. Kata Wang Sui. Dia tidak bisa membunuhku di keluarga Wang, kan? Ningki tertawa. Dia tidak akan berani. Kamu adalah alkemis yang aku undang kembali, jadi kamu secara alami adalah anggota klan Wang. Jika dia berani mengambil tindakan melawanmu di klan Wang dan orang-orang mengetahuinya, basis budidayanya akan menjadi lumpuh. Cahaya dingin melintas di mata Wang Sui. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia hanya orang yang tidak berguna. Ningki tersenyum tipis. Ya, dia memang tidak berguna. Mata Wang Sui menunjukkan senyuman. Deskripsi Ningki sangat tepat. Sebagai murid dari cabang utama, keturunan langsung dari leluhur, dia lebih tua darinya tetapi memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah darinya. Jika dia bukan seorang playboy, lalu siapa dia? Klan Wangmu sangat besar. Ketika Ningki tiba di cabang-cabang Wang Sui, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bagaimana ini bisa menjadi cabang? Hanya puncak gunung saja yang memiliki 36, dan masing-masing merupakan puncak yang tingginya puluhan ribu kaki. Ada banyak sekali bangunan di atasnya, dan setidaknya ada 5 atau 6 ribu murid keluarga Wang yang masuk dan keluar. Agar sebuah biara super menjadi begitu makmur, dapat dibayangkan seberapa dalam fondasi keluarga Wang. Sedikit rasa bangga muncul di mata Wang Sui saat dia tersenyum tipis. Tidak peduli apapun, kita memiliki garis keturunan dari sagei agung Suan Sen. Nona muda. Para kultivator yang lewat melihat Wang Sui dan membungku hormat. Ningki melihat sekilas atribut mereka dan menemukan bahwa mereka juga adalah anak-anak keluarga Wang. Namun, kemungkinan besar mereka berasal dari cabang dalam satu cabang. Adapun Wang Sui, dia adalah cucu dari nenek moyang cabang ini, Wang Hai. Itu sebabnya mereka memanggilnya Nona. Saat Ningki melihat mereka, mereka juga melihat Ningki dengan rasa ingin tahu. Kekuatan hukum di tubuh Ningki tersembunyi sangat dalam. Bahkan Wang Sui tidak dapat melihat seberapa dalam kultivasi Ningki. Kadang-kadang, dia memancarkan aura tahap awal alam kehidupan abadi. Oleh karena itu, kelompok junior Wang Klan ini sangat penasaran. Mengapa Nona sulung mereka, seorang jenius yang diakui dalam garis keturunan ini, putra surga yang bangga dengan peluang tertinggi untuk mencapai alam fase hukum, berdiri bersama dengan seorang penggarap alam kehidupan abadi tahap awal. Wang Sui menganggup ke arah kerumunan, lalu menarik lengan Ningki dan berkata, Tuan Beik Suan, ikut saya. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Siapa sebenarnya pria ini? Nona pertama mereka yang sangat dingin dan sombong, yang tidak merendahkan atau sombong bahkan dihadapan murid-murid halaman utama, sebenarnya begitu dekat dengan orang ini. Sepupu. Teriakan keras datang, dan sosok Wang Sui berhenti sejenak. Melihat ke arah suara itu, dia melihat seorang pemuda tampan dengan alis seperti pedang dan mata berbintang berlari kencang dan mendarat di depan mereka berdua. Begitu dia mendarat, dia melihat Wang Sui menarik lengan Ningki. Mata pemuda tampan itu tiba-tiba berkilat tajam saat dia menatap Ningki, Siapa kamu? Wang Long, jangan kasar. Wang Sui sedikit mengernyit. Ketika Wang Long mendengar ini, dia semakin marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Sepupu, siapa orang ini? Kenapa kamu membawanya kembali ke cabang kami? Jejak ketidaksenangan muncul di mata Wang Sui. Jika Wang Long berbicara dengan baik, dia akan menjelaskan sedikit. Namun, Wang Long memberinya ekspresi tidak menyenangkan saat mereka bertemu. Tentu saja, dia terlalu malas untuk menjelaskan. Dia langsung menarik Ningki dan menerobos udara. Ketika Wang Long melihat ini, dia segera melangkah maju dan melambaikan tangannya seperti pisau, menebas lengan Ningki. Wang Long, apa yang kamu lakukan? Wang Sui berteriak dengan marah. Dia melepaskan tangannya dan dengan lembut mendorong Ningki, menghindari serangan Wang Long. Sepupu, kamu bertanya padaku apa yang aku lakukan. Apakah anda lupa pertunangan antara anda dan saya? Anda adalah tunangan saya, tetapi anda menarik-narik dengan pria asing. Di mana kamu menempatkanku? Wang Long berteriak. Anak-anak keluarga Wang di dekatnya tiba-tiba menciut. Wang Long adalah cucu dari Tetua Agung. Wang Sui adalah cucu dari leluhur tua Wang Hai. Tetua Agung adalah adik laki-laki Wang Hai. Keduanya merupakan keturunan langsung dari cabang tersebut. Mereka adalah cabang dari cabang tersebut, jadi wajar saja jika mereka tidak berani terlibat dalam masalah ini. Mereka secara tidak sadar mundur beberapa langkah untuk menghindari keterlibatan. Wajah Wang Sui tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan dingin, Wang Long, sudah berapa kali ku bilang padamu. Jangan sebutkan ini lagi. Orang tua kita hanya memiliki persetujuan lisan. Mereka bahkan mengatakan bahwa itu tergantung pada keinginan kita berdua sebelum kita bisa menikah. Aku tidak saya tidak setuju, dan saya tidak ingin menikah secepat ini. Oleh karena itu, saya bukan tunangan Anda. Harap hargai diri Anda sendiri. Sepupu Wang Sui, apakah kamu lupa bahwa ketika kita masih muda, kamu suka bermain-main di belakangku? Kamu menyukaiku? Bukan. Hanya saja Anda sekarang fokus pada kultivasi dan tidak ingin menikah. Saya bisa menunggu. Kami para kultivator tidak kekurangan waktu. Tunggu seratus tahun, tunggu seribu tahun, saya bisa menunggu. Wang Long memandang Wang Sui dengan penuh kasih sayang dan berkata, Ketika Ningki melihat adegan ini, dia sudah menduga bahwa Wang Sui telah mengatakan ini kepada Wang Long lebih dari sekali. Kalau tidak, bagaimana dia bisa merespons dengan begitu terampil? Sungguh Kasanova. Memikirkan hal ini, sudut mulut Ningki tidak bisa menahan diri untuk sedikit terangkat. Saat Wang Long melihat pemandangan ini, dia seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. Dia langsung meledak dan langsung mengenai kepala Ningki. Dia adalah seorang kultivator di tahap tengah alam kehidupan abadi. Menurutnya, Ningki hanyalah seorang kultivator di tahap awal alam kehidupan abadi. Dia bisa membunuhnya dengan mudah. Ningki memandang pihak lain dengan samar. Saat dia hendak bergerak, lengan Wang Long dihentikan oleh Wang Sui. Wang Sui meraih erat lengan Wang Long dan berkata dengan dingin, jangan main-main lagi. Tuan muda Beisuan adalah alkemis yang saya undang. Ahli alkimia. Orang ini. Semua orang sedikit terkejut. Mata mereka memandang Ningki penuh dengan kecurigaan, keingin tahuan, dan keraguan. Seorang alkemis muda, pencapaian alkimianya tidak sekuat itu, bukan? Ketika Wang Long mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba menjadi tenang. Tapi ketika dia memikirkan kontak intim antara Wang Sui dan Ningki, ada api di hatinya. 1197 Ketika Wang Sui mendengar kata-kata menghina Wang Long, sedikit kemarahan muncul di matanya. Meskipun dia belum menguji bidang alkimia Ningki, Ningki mengabaikan perekrutan Wang Mu dan memilihnya. Bahkan jika alkimia Ningki tidak memuaskan, Wang Sui masih berencana untuk mempertahankannya di keluarga Wang. Wang Long, kamu tidak perlu peduli dengan keterampilan alkimia Tuan muda Beisuan. Dia adalah seorang alkemis yang saya rekrut. Saya akan bertanggung jawab atas semuanya. Jika Anda terus mengganggu saya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Wang Sui berkata dengan dingin. Ketika Wang Long mendengar itu, hatinya semakin marah. Menurutnya, Wang Sui mungkin tertarik pada Ningki, jadi dia berbicara mewakilinya di mana-mana. Jika dia tahu apa yang terjadi di pasar North Street, mungkin tidak akan ada kesalahpahaman seperti itu. Tiba-tiba, mata Wang Long berbinar dan dia berkata dengan hormat kepada sosok di kejauhan, Grandmaster Jiu. Ketika semua orang melihat ini, mereka segera memberi hormat, termasuk Wang Sui. Jiu Kongzi melirik semua orang dan matanya tertuju pada Ningki. Kamu adalah seorang alkemis. Wang Long senang. Dia memiliki bakat dalam bidang alkimia dan merupakan murid luar Jiu Kongzi. Meskipun dia tidak mewarisi keterampilan alkimia Jiu Kongzi, dia adalah satu dari sedikit anak muda di cabang yang dapat berbicara dengan Jiu Kongzi. Orang ini adalah Jiu Kongzi. Dia adalah teman baik kakek Wang Long, tetua agung cabang ini. Meskipun dia belum menerobos ke alam transendensi, dia adalah Raja Alkimia yang telah terkenal selama ratusan tahun. Statusnya setara dengan seorang kultifator alam transendensi biasa. Suara Wang Sui terdengar di telinga Ningki. Ningki dengan lembut menganggupkan kepalanya, menganggup ke arah Jiu Kongzi dan berkata dengan lemah, Ya. Hah. Itu dia. Semua orang memandang Ningki dengan heran. Sikapnya terhadap Grandmaster Jiu sangat kasar. Apakah dia belum pernah mendengar nama Grandmaster Jiu? Sedikit ketidaksenangan melintas di mata Jiu Kongzi, dan dia berkata kepada Wang Sui, Wang Sui, meskipun cabang kita tidak memiliki banyak alkemis, tidak peduli apapun, tempat ini masih merupakan cabang keluarga Wang. Kita tidak bisa begitu saja dengan santai mencari beberapa alkemis tak dikenal untuk masuk. Jika tidak, jika masalah ini menyebar, kemana wajah keluarga Wang akan pergi? Bagaimana dengan wajah kakek dan paman buyutmu? Tuan Jiu, Tuan Mudabesuan bukanlah seorang alkemis yang asal-usulnya tidak diketahui, dia. Wang Sui sedikit mengernyit. Dia ingin menjelaskan, tapi dia diselah oleh Jiu Kongzi. Dia berkata dengan dingin, dalam beberapa tahun terakhir, halaman utama telah memberi kita semakin sedikit rumput abadi dan ramuan abadi. Jika kamu ingin merekrut seorang alkemis, kamu harus mendapatkan persetujuan dari Tetua Agung. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ikutlah denganku untuk menemui Tetua Agung. Sedikit kegembiraan muncul di mata Wang Long. Dia melihat Jiu Kongzi diam-diam menatapnya. Ini cukup membuktikan bahwa Jiu Kongzi baru saja melihat adegan dirinya bertengkar dengan Wang Sui. Sekarang, dia membantunya mengusir Ningki. Itu benar. Sumber daya budidaya yang telah dialokasikan kepada kita memang 10 hingga 20 persen lebih sedikit dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Hanya Master Jiu Kongzi dan beberapa Raja Alkimia Senior lainnya yang dapat menggunakan rumput abadi dan jamu spiritual secara maksimal. Jika tidak, jika kita gagal beberapa kali lagi, bukankah kita akan mendapatkan lebih sedikit ramuan? Banyak murid keluarga Wang mengangguk setuju. Beberapa di antaranya bersifat sarkastik, menyeratkan bahwa pencapaian Ningki di bidang Alkimia tidak cukup baik. Jiu Kongzi sangat sombong. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung terbang menuju puncak pusat. Wang Long menatap Ningki dengan dingin dan mencibir. Dia kemudian memandang Wang Sui dan berkata dengan penuh kasih sayang, Sepupu, ayo pergi. Hah. Wang Sui mendengus dan mengabaikan Wang Long. Di depannya, dia sekali lagi menarik lengan Ningki dan terbang menuju puncak utama. Melihat pemandangan ini, mata Wang Long tiba-tiba menjadi seperti pembunuh. Dia menatap ke belakang Wang Sui dan Ningki. Pelacur, pasangan yang bersina. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini. Ayo pergi dan lihat. Mungkin mata Nona Sulung tidak seburuk itu. Namun, mereka yang memiliki sedikit bakat dalam Alkimia telah lama direnggut oleh halaman utama dan halaman lainnya. Mengapa giliran kita, Alkemis ini mungkin akan diusir oleh Tetua Agung. Presti Senona Sulung akan hancur. Sekelompok murid keluarga Wang berbicara secara pribadi sambil terbang menuju puncak utama. Di aula utama puncak utama, Ningki dan Wang Sui berdiri berdampingan. Wang Long berdiri di samping Jiukong Si. Matanya yang sesekali menatap Ningki penuh dengan niat membunuh. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di aula. Semua orang melihatnya dan membungkuk. Bahkan wajah Jiukong Si menunjukkan sedikit rasa hormat. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Dia tersenyum pada Jiukong Si dan kemudian memandang Wang Sui dan Ningki dengan acuh tak acuh. Orang ini adalah penatua agung dari halaman 99, Wang Si. Kakek, sepupuku membawa kembali seorang alkemis dan akan mempekerjakannya sebagai alkemis kita. Aku khawatir sepupuku akan tertipu oleh pembohong, jadi aku memintamu untuk datang dan melihat apakah alkemis dari Beik Suan ini benar-benar asli. Atau jika dia hanya pembohong. Wang Long menangkupkan tangannya dan berkata. Wang Si mengangguk ringan dan berkata, Saya mengerti. Dia menoleh ke arah Wang Sui dan berkata, Sui Er, kita tidak mempunyai ramuan spiritual yang cukup. Saya khawatir kita tidak bisa mempekerjakan alkemis lain. Kakek kedua, Childe Be Suan berbeda dari alkemis biasa. Wang Sui menangkupkan tangannya dan berkata, Berbeda, bagaimana dia bisa berbeda? Jiukong Zi mencibir, Di alam surga Wisuan Zen, ada sejumlah alkemis yang mewarisi dao alkimia. Pada dasarnya aku tahu semuanya. Bahkan Jiang Tai, yang baru-baru ini menjadi alkemis terkenal di gua surga Kunlun, telah meminta nasihatku tentang alkimia. Jika orang ini benar-benar mampu, bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Semua orang menganggup dan merasa perkataan Jiukong Zi sangat masuk akal. Wang Si memandang Wang Sui dan menunggu jawabannya. Jika itu adalah murid keluarga Wang yang lain, dia bahkan tidak akan datang hari ini. Childe Be Suan dapat menyempurnakan pil peningkatan Dharma tahap kedua. Kakek Jiukong, Bisakah kamu melakukannya? Wang Sui memandang Jiukong Zi dengan dingin. Dia tahu bahwa Jiukong Zi berusaha mempersulitnya karena Wang Long. Alasan lainnya adalah keegoisannya. Karena jumlah rumput abadi dan obat roh di halaman 99 telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, Jiukong Zi tidak ingin alkemis baru masuk. Jika tidak, dia harus bersaing dengan mereka untuk mendapatkan bagian rumput abadi dan obat roh. Pil peningkatan Dharma tahap kedua. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Mata Wang Si langsung tertuju pada Ningki dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Jiukong Zi menggelengkan kepalanya tak percaya dan mencibir, tidak mungkin. Bahkan sepuluh ahli alkimia teratas tidak tahu cara menyempurnakan pil peningkatan Dharma tahap kedua. Bagaimana seorang alkemis tak dikenal bisa menyempurnakan pil peningkatan Dharma tahap kedua? Wang Sui, saya khawatir Anda telah tertipu. Dia memandang Ningki dan bertanya, Bicaralah. Apakah Anda membeli pil peningkatan Dharma tahap kedua untuk menipu murid keluarga Wang? Seorang kaisar alkimia begitu sombong. Apa itu pil peningkatan Dharma tahap kedua? Saya bisa memperbaikinya dengan mudah. Jika saya berhasil, maukah Anda berlutut dan mengakui kesalahan Anda? 1198. Begitu Ningki mengatakan ini, Allah tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan Jiukong Zi sendiri mengungkapkan sedikit keterkejutan di matanya. Tanpa rasa percaya diri, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Wang Sui menghela nafas lega. Sepertinya dia benar-benar mengambil harta karun kali ini. Jika Ningki bisa menyempurnakan pil peningkatan budidaya peringkat dua, dia akan mampu menekan semua alkemis kecuali dua Grandmaster Alkimia di halaman utama. Bahkan murid kedua Grandmaster Alkimia tidak bisa dibandingkan dengannya. Adik kecil, apakah ini benar? Anda benar-benar tahu cara menyempurnakan pil peningkatan budidaya peringkat dua? Wang Si memandang Ningki dengan ekspresi bermartabat. Saya khawatir Grandmaster Jiu tidak berani bertaruh dengan saya. Ningki berkata dengan ringan. Wang Si segera melihat ke arah Jiukong Zi. Ekspresi Jiukong Zi agak jelek, tapi dia menahan diri dan berkata, saya tidak percaya bahwa Anda dapat menyempurnakan pil peningkatan budidaya peringkat dua. Jika, jika Anda dapat memperbaikinya, saya akan segera meminta maaf kepada Anda. Ningki memandang Jiukong Zi dengan senyum tipis. Penampilannya saat ini sudah menjadi pengecut, tetapi dia ingin mencuri sesuatu untuk Meng Tian Su di keluarga Wang. Dia tidak ingin menyinggung banyak orang jika tidak perlu. Namun, perlu untuk menunjukkan beberapa keterampilan. Jika tidak, dengan karakter arogan keluarga Wang, akan sulit baginya untuk melakukan apapun di keluarga Wang. Baiklah, karena Grandmaster Jiu berkata demikian, jika aku tidak menunjukkan beberapa kahlian, semua orang pasti akan mengira aku pembohong. Mari kita lihat. Ningki tersenyum dan mengeluarkan smelting immortal Yukau Drone. Saat kuali muncul, wajah Jiukong Zi menjadi sangat pucat. Wang Sue sangat gembira. Sebuah kuali yang berisi hukum alkimia. Kuali seperti itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa keterampilan alkimia Ningki tidak lemah. Ada sedikit keterkejutan di mata Wang Si. Dia kemudian melirik Wang Long dan sedikit menggelengkan kepalanya. Wajah Wang Long sama jeleknya dengan wajah Jiukong Si. Setelah menerima petunjuk Wang Si, dia mengepalkan tinjunya dengan enggan. Ini kuali yang berisi hukum alkimia. Hai. Aku tidak menyangka alkemis ini memiliki alat ajaib seperti itu. Bahkan Grandmaster Jiu tidak memiliki kuali seperti itu. Pada saat itu, beberapa pembudidaya masuk. Mereka adalah empat alkemis lainnya dari Astral 99, dan mereka semua adalah Raja Alkimia. Saat mereka memasuki aula, mata mereka tertuju pada smelting immortal Yukaldron. Keserakahan, iri hati, kecemburuan, dan segala macam ekspresi rumit melintas di wajah mereka. Ningki perlahan melemparkan sebagian ramuan roh ke dalam kuali. Kemudian, dengan lambayan tangannya, hukum api neraka langsung melilit kuali. Aura panas yang menyengat menyerbu, dan hukum api miliknya sekali lagi mengejutkan semua orang. Tanpa bertukar pukulan dengan Ningki, mereka tidak dapat menentukan tingkatan hukum apa yang dimiliki oleh hukum api. Namun, sedikit rasa panas yang membuat jantung mereka berdebar-debar sudah cukup untuk membuktikan bahwa tingkat hukum api yang ditampilkan Ningki tidaklah rendah. Awalnya, dia bisa menyempurnakan pil peningkatan Dharma tingkat dua dengan sangat cepat. Ningki sengaja menunda beberapa saat. Enam jam kemudian, pil itu terbentuk. Karena Ningki tidak sengaja menutup wewangiannya, wewangian itu langsung memenuhi aula. Melihat pil peningkat Dharma yang dikeluarkan Ningki dari kuali, tubuh Jiu Kongzi pertama kali terkejut, kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia dengan cepat berjalan di depan Ningki. Ningki tersenyum dan menyerahkan pil itu padanya. Setelah Jiu Kongzi memeriksanya, dia menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk kepada Ningki, saya telah menyinggung Anda sebelumnya, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Ketika semua orang melihat tindakan Jiu Kongzi, mereka sudah memahami bahwa pil ini memang merupakan pil peningkat Dharma tingkat dua. Pandangan semua orang terhadap Ningki dan Wang Sue mengalami sedikit perubahan. Wajah Wang Long sangat jelek. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menusup jauh ke dalam dagingnya. Jika bukan karena peringatan Wang Si, dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tidak apa-apa, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Para murid keluarga Wang di aula tiba-tiba merasa bahwa Ningki sangat murah hati. Lagi pula, setiap alkemis dengan warisan alkimia adalah orang yang sombong. Jika itu mereka, dengan kuali dan kemampuan untuk menyempurnakan pil peningkat Dharma tingkat dua, mereka pasti akan mengejek Jiu Kongzi hingga dia tidak punya tempat untuk menyembunyikan wajahnya. Wajah Wang Sue menunjukkan sedikit kebahagiaan. Diam-diam dia senang karena dia benar-benar mengambil harta karun. Sue R., kamu telah memberikan kontribusi besar pada 99 halaman kami kali ini. Wang Si menertawakan Wang Sue, lalu berjalan ke sisi Ningki dengan intim. Setelah melihat Ningki, dia berkata, Adik, bolehkah saya tahu siapa ahli alkimia Anda? Sekte itu rahasia, tidak nyaman untuk mengatakannya, tolong jangan salahkan saya. Ningki tersenyum. Oh, tidak apa-apa. Wang Si tertawa terbahak-bahak dan berkata, Karena ini adalah rahasia sekte, maka tidak apa-apa untuk tidak mengatakannya. Bagaimana kalau begini, aku akan membiarkan Wang Long membawa Bei Suan pergi dan mengaturnya. Wajah Wang Sue sedikit berubah. Ningki memandang Wang Si dengan senyum tipis dan berkata, Tidak perlu merepotkan Tuan Muda Wang Long. Setelah jeda, dia memandang Wang Sue dan tersenyum, Nona Wang Sue, bisakah kita pergi? Kakek kedua, Sue R. akan pergi duluan. Hati Wang Sue merasa lega. Dia mengangguk sambil tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada Wang Si. Mata Wang Si bergerak sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis, Baiklah. Lalu, Ningki dan Wang Sue meninggalkan Ola. Melihat kebelakang keduanya, mata Wang Si memancarkan seberkas cahaya. Dia melambaikan tangannya. Kecuali Wang Long, Ji U Kong Si, dan empat raja eliksir lainnya, Murid keluarga Wang lainnya meninggalkan Ola. Grandmaster Ji U, apa pendapatmu tentang keterampilan alkimia murid ini? Wang Si berkata dengan lemah. Warna kulit Ji U Kong Zi berangsur-angsur pulih dan dia berkata, Kecepatannya dalam menyempurnakan sihir peningkatan dan jauh lebih cepat daripada milikku, tapi itu saja. Itu hanya tingkat dua peningkatan sihir dan, aku tidak bisa melihat tingkat alkimianya. Memang, ini hanya berarti bahwa warisan alkimianya kemungkinan besar berasal dari daratan tengah, tapi itu tidak bisa membuktikan seberapa dalam keterampilan alkimianya. Empat raja eliksir lainnya menganggup dan setuju. Kakek, hubungan murid ini dengan sepupu saya sangat ambigu. Saya tidak bisa membiarkan dia tinggal di cabang. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menjaga wajah saya di masa depan? Wang Long mengepalkan tangannya dan berkata sambil mengertakkan gigi. Wang Si meliriknya dengan acu-ta'acu dan berkata, temukan kesempatan untuk menguji keterampilan alkimianya lagi. Jika dia hanya dapat menyempurnakan pil peningkat Dharma tingkat kedua, mintalah formula pilnya. Mendengar ini, mata Wang Long menunjukkan sedikit ekstasi. Dia segera menganggup dan berkata, saya mengerti. Jiukong Zi dan keempat raja eliksir saling memandang. Jejak keserakahan melintas di mata mereka berlima. Sejak Wang Si berbicara, itu berarti dia diam-diam menyetujui tindakan semua orang selanjutnya. Jika ada kesalahan, tentu saja Wang Si akan bertanggung jawab. 1199 Penatua terhormat Bei Suan, disinilah saya berkultivasi, puncak bulan cerah. Wang Sui membawa Ningki ke puncak beberapa ratus mil jauhnya dari puncak utama dan tersenyum. Ada sebuah rumah besar di puncak ini yang terdiri dari sekelompok bangunan. Ningki menoleh dan melihat banyak sekali kultivator tingkat penyempurnaan Qi yang berpakaian seperti pelayan masuk dan keluar. Penjaga dan rilem itu, setelah melihat Wang Sui, dengan cepat terbang dan memberi hormat dengan hormat. Pada saat yang sama, mereka diam-diam mengukur Ningki. Mereka sedikit penasaran. Nona Wang Sui, Anda tinggal di tempat sebesar ini sendirian. Ningki tersenyum. Tempat ini bukan apa-apa. Murid-murid di halaman utama itu tinggal di tempat yang mewah. Wang Sui tersenyum mencela diri sendiri. Kemudian, dia membawa Ningki ke halaman kecil dan berkata, Imam besar Bei Suan, kamu akan tinggal di halaman ini mulai sekarang. Ada ruang alkimia khusus di dalamnya. Kakekku secara pribadi membuat mantra pembatas. Selama kamu mengaktifkannya di dalam, bahkan jika seorang kultivator Dharma Plain ingin menerobos, itu akan memakan waktu beberapa saat. Selain itu, aku akan mengatur seratus pelayan rilem pemurnian dan sepuluh penjaga dou dan rilem untuk diperintahkan Bei Suan. Aku akan tinggal di halaman tidak jauh dari sini. Jika terjadi sesuatu, minta saja bawahanmu untuk mencariku. Oh benar, kakekku sedang mengasingkan diri. Saat dia keluar, aku akan membawa Bei Suan untuk menemuinya. Wang Sui tersenyum dan kemudian bibirnya bergerak sedikit seolah dia sedang mengirimkan suaranya kepada seseorang. Satu demi satu sosok bergegas mendekat, dan tidak lama kemudian, ada seratus wanita cantik berdiri di depan Ningki. Temperamen mereka begitu anggun sehingga hampir tidak terlihat seperti pelayan. Selain itu, ada selusin penggarap tahap akhir dan rilem di depan Ningki. Kamu akan menjadi pelayan Bei Suan mulai sekarang. Wang Sui berkata dengan ringan. Salam, Tuan. Ratusan pelayan dan sepuluh penjaga membungku pada Ningki secara bersamaan. Ketika mereka membungku, lebih dari seratus pasang mata diam-diam mengamati Ningki. Ada yang tanpa ekspresi, hatinya seperti air mati, ada pula yang sangat bersemangat. Posisi Bei Suan di halaman kita tidak akan lebih lemah dari Grandmaster Jiu. Kamu tidak boleh bersikap kasar atau aku akan mengeluarkanmu dari keluarga Wang. Wang Sui berkata dengan ringan. Apa? Statusnya tidak lebih rendah dari Grandmaster Jiu. Ekspresi semua orang sedikit berubah, dan cara mereka memandang Ningki sangat berubah. Beberapa orang yang sudah bersemangat menjadi lebih bersemangat, sementara mereka yang tidak memiliki perasaan terhadap Ningki merasakan sedikit kedinginan di hati mereka. Ningki melirik semua orang dan mengangguk pelan. Halaman yang diberikan Wang Sui kepadanya sangat besar. Memang membutuhkan ratusan orang untuk mengoperasikannya. Selanjutnya, Wang Sui dan Ningki mengobrol selama dua jam di rumah gua barunya. Lalu, Wang Sui bangkit dan pergi. Setelah Wang Sui pergi, Ningki menginstruksikan para pelayan untuk tidak mengganggunya jika tidak ada hal penting. Kemudian, Ningki memasuki ruang alkimia yang menurut Wang Sui khusus dibangun untuk para alkemis. Ada patung batu di ruang alkimia. Ningki berjalan di depan patung batu itu dan perlahan mendorongnya dengan kekuatan hukum. Penghalang cahaya kemasan pucat langsung menyelimuti seluruh ruang alkimia dari luar. Setelah melakukan semua ini, Ningki menutupi dahinya dengan tampilan yang bermartabat. Sepertinya ada energi yang hendak melepaskan diri. Ketika Wang Sui masih di sana, Ningki merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah itu mantra pembatas Meng Tiansu? Mata Ningki memancarkan sedikit ketajaman. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa penglihatan di dahinya menghilang. Pada saat yang sama, suara familiar terdengar samar dari belakang Ningki. He hei, mantra pembatas semacam ini seharusnya berasal dari cabang ke-99 keluarga Wang, Wang Hai, kan? Alkemis biasa tidak bisa ditempatkan di ruang alkimia seperti itu. Saya tidak menyangka Anda bisa memasuki tempat ini hanya dalam dua tahun. Ini di luar dugaan saya. Meng Tiansu? Tidak, kamu adalah Fa Siangnya. Serupa. Ningki tiba-tiba berbalik dan menatap dingin sosok yang tiba-tiba muncul. Orang ini tampak persis sama dengan Meng Tiansu, tetapi ada sesuatu yang berbeda pada temperamennya. Meng Tiansu memberi Ningki perasaan bahwa dia beradab, tetapi ada juga jejak tirani. Namun, orang ini mempunyai senyuman jahat di wajahnya. Cara dia memandang Ningki seperti lubang hitam di kosmos, samar-samar merobek jiwa Ningki. Fa Siang. Serupa. He hei, kamu bisa menebaknya. Meng Tiansu tertawa. Ningki sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis dan berkata, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku temukan untukmu di keluar gawang. Dia sudah yakin bahwa orang ini tidak tahu apa yang terjadi di tanah sunyi kuno terlarang. Kalau tidak, dia tidak akan setenang itu sekarang. Setelah mengkonfirmasi hal ini, Ningki merasa lega. Tentu saja, semakin sedikit orang yang mengetahui suatu rahasia, semakin baik. Betapa membosankan. Meng Tiansu, melirik Ningki dengan senyum menghina, hal yang saya ingin Anda temukan bukan di cabang, tetapi di halaman utama. Di halaman utama, apa menurutmu aku bisa pergi ke halaman utama? Ningki sedikit mengernyit. Saya tidak peduli bagaimana Anda sampai ke halaman utama. Saya akan mendatangi Anda pada hari Anda mencapai halaman utama. Ekspresi, Meng Tiansu, berubah dingin, dan sosoknya perlahan memudar. Tunggu, tiga tahun tidaklah cukup. Ningki segera berkata, saya tahu tiga tahun tidaklah cukup. Batas waktu ini bagi Anda untuk masuk ke keluarga uang. Ningki segera menutup matanya dan melirik lautan kesadarannya, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Pembatasan yang diberikan Meng Tiansu padanya sepertinya telah hilang. Dia muncul begitu aku tiba di keluarga uang, yang berarti keberadaanku selalu berada di bawah kendalinya. Lalu, dia juga harus tahu bahwa aku telah berada di tanah sunyi kuno terlarang selama hampir dua tahun. Ningki mengerutkan kening dan merenung sejenak. Tiba-tiba terjadi pergerakan di luar batasan. Ningki menghapus batasan dan keluar dari ruang alkimia. Dia melihat beberapa penjaga dan pelayan berdiri dengan hormat di samping Wang Sui. Wang Sui melihat Ningki dan memberinya cincin interspatial. Dia tersenyum dan berkata, Beisuan, ini adalah jamu abadi dan obat spiritual yang telah didistribusikan oleh halaman utama ke 99 halaman. Setelah memurnikannya menjadi ramuan, kamu bisa mendapatkan 30 persen darinya. 30 persen. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia menganggup dan berkata, Nona Wang Sui, saya mengerti. Saya akan datang untuk mengambil ramuan itu dalam sebulan. Sebulan. Ada kilatan keterkejutan di mata Wang Sui, dan dia menganggup cepat. Terima kasih, Beisuan. Setelah Wang Sui pergi, Ningki kembali ke ruang alkimia lagi, tapi kali ini, dia memilih untuk langsung memasuki bidang pelatihan budidaya. Rumput Susaku. 1200. Setelah menghabiskan setengah tahun, Ningki menyempurnakan semua ramuan dan ramuan abadi yang diberikan Wang Sui kepadanya. Dia tidak memiliki resep ramuan untuk beberapa ramuan, jadi dia pergi ke mal pembantaian naga untuk menukarnya. Dia juga melengkapi perpustakaan resep ramuan dalam pikirannya. Pada akhirnya, 90 persen ramuan dan ramuan abadi semuanya diubah menjadi pil ramuan. Pil transformasi 9 abadi 7 peringkat 6. 47 pil nirvana peringkat 5. 130 pil esensi yang tingkat 4. Lebih dari 3.400 pil peningkat budidaya kelas 2. Di atas adalah hasil dari setengah tahun Ningki. Dia mengambil 30 persen darinya dan memasukkan sisanya ke dalam cincin kian kun lainnya, siap untuk diberikan kepada Wang Sui. Jika ramuan ini dimurnikan oleh alkemis biasa atau bahkan Grandmaster Alkimia setingkat Suanyu, nilainya setidaknya 10 kali lebih rendah dari yang dimurnikan Ningki. Ningki menelan 2 pil 9 siklus kehidupan abadi dalam 1 tegukan, meningkatkan basis budidayanya lebih dari 600 tahun. Energi hukumnya meningkat 6.000 tahun lagi. Sangat disayangkan bahwa pil peningkat budidaya tingkat 2 tidak berpengaruh pada saya. Jika tidak, dikombinasikan dengan esensi yang ditinggalkan oleh Asura jahat, peningkatan basis kultivasi saya setelah 1 tahun pengasingan akan sangat mengesankan. Ningki menghela nafas pelan. Dia telah menyempurnakan semua rumput abadi dan obat roh yang dia peroleh dari kawasan terlarang penghancuran kuno menjadi pil obat selama pengasingan terakhirnya, dan bahkan menelannya. Selanjutnya, dia ingin bergegas menuju kekuatan 3 juta prinsip Dao dan menerobos ke tahap tengah alam kehidupan abadi. Jumlah sumber daya budidaya yang dia butuhkan tidak terbayangkan oleh orang biasa. Tidak mengherankan jika ada rumor di benua Azur Dragon. Dikatakan bahwa keajaiban tertentu telah membangkitkan jiwa dewa tingkat suci, tetapi karena dia takut tidak akan mampu menerobos ke alam transendensi, dia dengan paksa menggunakan segala macam metode untuk menurunkan jiwa dewanya ke tingkat yang sama. Tingkat Kaisar. Belakangan, keajaiban ini berhasil menerobos ke alam transendensi dan sering menjadikan hal ini sebagai sumber kebanggaan. Pada akhirnya, karena jenius ini terlalu sombong, dia secara tidak sengaja menyentuh pantat harimau dan melarikan diri dari benua Azur Dragon dengan panik. Saat pertama kali mendengar cerita ini, Ningki merasa sangat familiar. Dia secara khusus bertanya kepada Lao Wang dan mengetahui bahwa jenius ini bernama Wu Yin. Orang yang telah dia sakiti tidak lain adalah Sage Agung Kebenaran yang mendalam. Dia telah dikejar kemana-mana oleh Sage Agung Kebenaran yang mendalam, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Saat lorong itu dihancurkan, aku muncul di wilayah gurun besar. Wu Yin seharusnya tidak berada terlalu jauh dariku. Kenapa aku tidak mendengar apapun? Ningki berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Dengan esensi Evil Asura, dia bisa menyerap 20 hingga 30 prinsip energi setiap hari untuk memperkuat dirinya. Dalam sebulan, dia bisa menyerap 600 hingga 700 prinsip. Setelah 30 tahun berkultivasi terpencil, Ningki akan mampu meningkatkan kekuatan 200 ribu hukum. Setelah 300 tahun, Ningki akan mampu menerobos ke tahap tengah alam kehidupan abadi. Ningki pernah mengasingkan diri selama lebih dari seribu tahun. Kini, 30 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Segera, tempat pelatihan 30 hari yang dibeli Ningki telah habis. Dia juga telah berkultivasi di sana selama lebih dari 30 tahun. Kekuatan hukum yang kental terus melonjak di tubuhnya. Kekuatan 1 juta 300 ribu hukum. Ningki mengepalkan tangannya dengan puas, tersenyum tipis, dan meninggalkan tempat latihan kultivasi teratas. Waktu satu bulan telah habis, dan dia harus melapor ke Wang Sui. Tuan, kamu keluar dari pengasingan. Ketika pelayan yang menunggu di luar ruang alkimia melihat Ningki, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan sopan. Dalam bulan ini, apakah Nona Wang Sui datang mencariku? Ningki tersenyum. Nona sulung tidak datang, tapi ada seorang kultivator yang menyebut dirinya Wang Tua. Dia mengirimkan surat kepadamu. Seorang pelayan tersenyum dan menyerahkan slip diok kepada Ningki. Mantra pembatas di atasnya masih utuh, membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya. Namun, jika seorang penggarap manifestasi hukum ingin memeriksanya, mereka tetap dapat melakukannya tanpa meninggalkan jejak. Bagaimanapun juga, Wang Tua hanyalah seorang kultivator alam kehidupan abadi tingkat menengah. Mantra pembatas yang bisa diatur tidak terlalu bagus. Ningki langsung menghapus mantra pembatas di atasnya dan menghancurkan slip dioknya. Dia melihat karakter emas besar muncul di kehampaan di depannya. Para pelayan tampak bingung. Jelas sekali, mereka tidak dapat melihat karakter-karakter ini. Hanya para penggarap alam kehidupan abadi yang bisa melihatnya. B kecil? Tidak, saudara B, bos B, saya Wang Tua. Saya tidak tahu bagaimana musuh saya mengetahui bahwa saya berada di kota leluhur keluarga Wang. Sekarang, mereka mencari saya. Saya meminta seseorang untuk mengirim kamu slip diok ini. Jika kamu punya waktu, keluarlah dan lihatlah. Jika aku belum meminum teh konsentrasi roh selama sebulan, demi hubungan masa lalu kita, bantu aku pergi ke Tanah Suci Kongtong untuk mencari kultifator wanita bernama Yuji. Beritahu dia kabar buruk saya dan minta dia melarikan diri bersama putra saya. Wang haoran dengan hormat. Musuh, Tanah Suci Kongtong. Ningki sedikit mengernyitkan alisnya. Kenyataannya, dia tidak memiliki banyak hubungan dengan Lao Wang. Namun, Lao Wang dengan tulus menasihatinya ketika mereka berada di pasar jalanan utara. Pada saat itu, Lao Wang tidak mengetahui tentang teknik pemurnian pil Ningki atau detail budidaya Ningki. Karena Lao Wang memintanya untuk membantunya mengirim pesan, Ningki tidak punya alasan untuk tidak membantu. Ningki datang ke halaman kecil tempat Wang Sui berada dan dibawa ke Ola oleh penjaga. Ketika dia masuk, dia menemukan bahwa selain Wang Sui, Wang Long dan Wang Mu juga ada di sana. Di antara keduanya berdiri seorang kultifator agak tinggi yang memancarkan aura alam kehidupan abadi tahap akhir. Beisuan, kamu di sini. Wang Sui melihat Ningki dan berdiri dari kursi. Pada saat yang sama, dia mengedipkan mata pada Ningki dan mengirimkan suaranya. Orang ini adalah murid tertua dari Sekte Alkimia Nalan, Nalan Bai. Saya khawatir dia datang dengan niat buruk hari ini. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia menganggup dan tersenyum pada Wang Sui. Nona Wang Sui, saya telah selesai menyempurnakan ramuan abadi yang Anda berikan kepada saya terakhir kali. Selain 30 persen milik saya, sisa pil ramuan ada di cincin interspatial ini. Setelah mengatakan itu, Ningki menyerahkan cincin interspatial kepada Wang Sui. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pamit dulu. Tunggu, apakah aku mengizinkanmu pergi? Wang Mu mencibir dan menghalangi jalan Ningki. Wang Long berdiri di sisi lain bersamanya, samar-samar berniat mengepum Ningki. Apa masalahnya? Ningki memandang mereka berdua dengan acuh tak acuh. Di matanya, keduanya seperti semut yang bisa dihancurkan hanya dengan membalikkan tangannya. Ini adalah senior Nalan Bai, murid tertua dari Sekte Alkimia Nalan. Sebagai master alkimia, mengapa kamu tidak berlutut dan menyapa murid tertua dari Sekte Alkimia? Wang Mu memandang Ningki dengan arogan dan berkata dengan acuh tak acuh. Mata Wang Long bersinar dengan sedikit rasa sadenfrude. Dia awalnya khawatir tentang bagaimana menghadapi Ningki. Pada akhirnya, dia mengetahui dari orang lain bahwa Ningki telah menyinggung Wang Mu di pasar jalan utara. Jiukong Zi juga mengatakan bahwa yang terbaik adalah mencari murid dari Sekte Alkimia untuk diajak bekerja sama. Dengan cara ini, jika sesuatu terjadi, Wang Si tidak dapat memikul tanggung jawab dan Sekte Alkimia akan memikul tanggung jawab tersebut. Jadi, Wang Long menemukan Wang Mu dan keduanya cocok. Oh, murid tertua dari Sekte Alkimia, aku sudah mendengar banyak tentangmu. Ningki memandang Nalan Bai dengan acuh tak acuh dan menangkupkan tangannya dengan acuh tak acuh. Nalan Bai memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata, Saya mendengar bahwa keterampilan Alkimia Anda cukup tinggi. Anda memaksa Jiukong Zi untuk meminta maaf kepada Anda. Saya di sini hari ini untuk melakukan pertarungan Alkimia dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menunjukkan kepada saya keterampilan Alkimia Anda. Oh, saya tidak tertarik dengan pertarungan Alkimia. Terima kasih telah menonton!